Sampu rasun guys, bertemu lagi dengan saya, Ari Wisnu Minggu-minggu ini sedang viral ya, kasus bunuhan Vina di Cirebon Vina bersama kasihnya Eki, yang dibunuh di sekitaran Talun, Cirebon Kejadiannya 2016 yang lalu, ya sekitar 8 tahun yang lalu Kali ini jadi viral kembali, karena diangkat ke sebuah film Dan ternyata kasus ini masih menyisakan 3 orang DPO, yaitu Peggy, Andi, dan Dani Dan kabar baiknya guys, ternyata Polda Jawa Barat telah berhasil menangkap Peggy alias Perong di Bandung Peggy ini berprofesi sebagai buruh menurut pihak kepolisian Jadi totalnya masih sekitar ada 2 DPO lagi ya, yaitu Andi dan Dani Yang masih dalam pencarian Penangkapan ini juga Minat masyarakat yang apa Dukungan dari masyarakat dan perhatian dari masyarakat yang terangkat kembali Karena kasus ini kembali difilmkan Jadi banyak netizen yang bertanya-tanya Kenapa kasus ini tidak selesai secara tuntas begitu Dan menyisakan 3 DPO Begitu kan, akhirnya netizen-netizen Indonesia pun ya the power of netizen Mencari identitas mereka masing-masing Dan ada si Anu lah, si itulah Tapi mereka masih diduga ya Karena Sebagai netizen tidak bisa memastikan apakah itu foto pelaku yang sesungguhnya Antara 3 DPO tersebut atau bukan Tapi yang jelas kita simak saja Penjelasan dari Kabit Humas Polda Jabar Mengenai penangkapan Pegi alias Perong ini di Bandung Let's go Kami sudah terhubung dengan Kabit Humas Polda Jawa Barat Kombes Pol Jules Abraham Abbas Bapak, selamat siang Pak Jules Kapan dan di mana tersangka Pegi setiawan ini ditangkap? Apa boleh dijelaskan lebih lanjut? Perlu saya jelaskan Terkait Sejak semalam Kami telah berhasil menangkap Satu terduga pelaku yang sudah kami DPO sejak 2016 Ya untuk pelaku ini Awalnya di DPO kami kenal dengan nama Saudara Pegi alias Perong Saat ini kami ketahui identitasnya bernama Pegi Setiawan Seorang warga Cirebon Yang bekerja sebagai buruh di kota Bandung Dan tentunya sejak semalam Kami lakukan penangkapan terhadap yang bersangkutan Di kota Bandung Oke guys Terima kasih telah menyaksikan video ini Jangan lupa terus pantau kasus ini Kasus Pina ini Dan nanti akan saya posting update-update berikutnya Semoga pihak kepolisian segera bisa menangkap Dua pelaku selanjutnya guys Terima kasih telah menonton Bye